Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel youtube gue Giovanni Tobia Dan kali ini kita akan kasih info harga terbaru tentang update harga motor Matic Yang menurut gue lumayan worth it harganya dan terjangkau Sebelum mulai ke videonya, kita langsung lihat-lihat dulu Ini yang lagi lokasinya di Seorang Makang Motor Jangan lupa subscribe dulu Yang belum subscribe di bawah ini, nyalakan juga loncengnya Oke, langsung aja kita ke motor yang pertama nih Nah, di sebelah kiri gue ada Yamaha Mio Soul tahun 2008 Ini harganya 5,8 juta Dan langsung mendapatkan motor Matic yang CC-nya ini 113,7 cc Atau dibelatkan menjadi 115 cc Tenaganya sekitar 8,9 PS Atau kalau dijadikan horsepower itu sekitar 7 horsepoweran lah Dengan torsi 7,84 Nm Memang untuk secara kertas ini tenaganya lumayan kecil untuk motor-motor Matic zaman sekarang Tapi kondisinya overall masih layak Cuman ada beberapa kayak part-part yang mungkin perlu kalian restorasi lagi Supaya lebih manis, lebih cakep lagi kalau kalian beli motornya Langsung aja, sebelahnya lagi ada yang menarik nih Ini motor legendaris juga Yamaha Vino Carburator Ini 115 cc Dua-duanya ini sama-sama tahun 2013 Dan harganya juga 7,5 juta Cuman yang paling kiri ini dia odometernya 35 ribu Yang sebelah kanan ini 55 ribu Mesinnya ini 115 cc Dengan tenaga 8,4 PS atau 7 horsepoweran Torsinya juga 7,84 Nm Sama kayak Mio Soul yang sebelumnya Dan motor ini beratnya itu 94 kg aja Lumayan nenteng nih buat kalian yang badannya Mungkin tidak terlalu berat, tidak terlalu besar Cocok untuk meminang motor Yamaha Vino Carbur ini Langsung aja alamatnya ada di deskripsi di bawah Langsung klik aja langsung muncul aplikasi Google Map kalian kok Lanjut Di sebelah kiri gue ada Yamaha Mio 125 Dan ini sama kayak generasi Mio M3 Mio 125 ataupun Mio Z yang terbaru Dan untuk kondisinya sendiri Masih lumayan oke Odometernya 44 ribu Dan motor ini tahun 2015 Harganya 8,8 juta Dengan mesin 125 cc Ini udah blue core Jadi irit dan lebih bertenaga Dibandingkan Yamaha Yamaha yang sebelum blue core Yang 115 kayak Vino Kayak Mio Soul Itu kan belum blue core ya Jadi kalian untuk membeli motor ini Udah dapet fitur kayak contohnya Buka bagasi tinggal dari kuncinya aja Jadi lebih memudahkan dan gak serepot motor-motor Yamaha sebelumnya Dan bagasinya lumayan oke Lumayan luas Tankinya juga ya memadai banget Untuk kalian misalnya buat keliling-keliling Ngojek Buat harian Ini motor enteng ringan Tapi tenaganya juga gede 900 poweran Dan torsinya 9,6 Nm Oke banget nih Langsung aja mampir ke seorang makang motor Pilihan motor-motor Matic tuh Tahun ini tuh lumayan banyak ya Karena Jaman sekarang orang lebih milih Matic Dibandingkan motor bebek Untuk komuter lain atau Sehari-hari kegiatan mereka Jadi menurut gue Honda Beat Carburator Yang ini masih lumayan worth it Walaupun konsumsi bahan bakarnya memang tidak seirit Motor-motor jaman sekarang yang udah pake injeksi Nah kita liat dari tampilannya memang Wow Kita liat dari tampilannya Akomodasinya Ini salah satu motor Matic yang punya bagasi Lumayan kecil Namun ini tetep aja motor Matic Jadi dashboardnya kira-kira bisa kita isi Dengan beberapa barang Dia walaupun tetep kecil Cuma menurut gue ini lumayan cukup Honda Beat tahun 2010 ini Harganya 7 jutaan Masih karburator Odometernya ini udah lumayan tinggi ya 81.500 km Dan Ada sedikit Apa namanya Crash Di bagian speedometer Logo Hondanya udah agak melepuh Karena kena panas Istilahnya sunburn Jadi kena panas meleleh Untuk kondisi overall Ini masih lumayan oke Chatnya masih asli Walaupun memang tidak semulus Jaman dahulu Oke Ya Mungkin langsung aja kita lanjut ke motor yang agak tinggi harganya Dari Honda juga Nah motor yang terakhir udah ada Honda Vario 125 ini tahun 2015 Harganya Sekitar 10,5 juta Ya masih lumayan tinggi ya Untuk motor tahun 2015 Kondisinya oke ya Cuman odometernya udah tinggi banget nih 96.000 Jadi perjalanan motor ini udah cukup panjang Lebih panjang dari perjalanan hidup gue Untuk kondisinya sendiri Bodinya ini masih mulus ya Karena Di seluruh makang motor ini Setiap motor-motor yang Menurut kita tuh kurang bagus Itu direstorasi lagi Bodinya disemir Diganti Jadi perlu kalau Emang harus diganti baru Kita ganti baru semua Jadi motor tuh Kalau kalian beli Udah siap pake Olinya digantiin CVT udah dicek Dan Minimal mesin tuh gak boleh Yang sampe Berisik atau ngebul Makanya Kalau kalian beli motor disini Dari pajak tuh panjang Balik nama mudah Bisa kredit Bisa cash Dan Motornya Dipastikan Oke Langsung siap dipake Jadi langsung aja Mampir ke Alamat di deskripsi di bawah Buat kalian yang belum subscribe Tolong langsung Get kolom Balik subscribe di bawah nih Thank you banget temen-temen Yang udah nonton Dari awal sampe akhir Semoga kalian bisa Mungkin ada yang tertarik Dengan motornya Bisa langsung mampir Ke soal makang motor Dan Kalau pengen nanya-nanya Soal kredit Atau Cicilannya gimana Berapa harganya Langsung bisa DM ke gue Atau dateng aja langsung Mampir Tanya-tanya dulu Boleh kakak Dan ini stoknya lagi banyak Nah Jadi kalian gak usah khawatir Motor disini Pajaknya kayak gimana Kondisinya seperti apa Karena Minimal disini tuh Kita restorasi ulang Semampuk kita Jadi Ya Lecet-lecet Atau barek-barek Kecil itu biasa lah Tapi Dipastikan mesinnya Oke Thank you banget yang donton dari awal sampai akhir Kita ketemu lagi di video berikutnya Peace Out